Pemirsa untuk mengutai informasi terkini tentang penyelidikan kasus penyebaran hoax oleh kelompok Saracen, kita berkabung dengan reporter Ardi Pramono dan jurukamera Chris Diantoro, langsung dari Babes Polri. Ardi, apakah sudah ada keterangan resmi dari polisi terkait dengan siapa nama tokoh terkenal yang mendanai gerakan kelompok Saracen? Ya, Dora Edward, hingga saat ini kita belum mendapatkan keterangan resmi apakah siapakah tokoh-tokoh terkenal yang terlibat dalam Saracen ini. Dari pihak Babes Polri menyatakan bahwa untuk nama-nama ini baru akan diungkapkan setelah ada penyelidikan yang lebih dalam lagi. Hingga saat ini ada lima tersangka yang sudah diamankan terkait masalah Saracen ini. Dari lima tersangka ini, empat adalah pengurus dari Saracen dan satu orang adalah seorang ibu rumah tangga bernama Asma Dewi. Yang mentransfer uang sebesar 75 juta ke anggota-anggota Saracen ini yang diduga digunakan untuk membiayai kampanye dan juga ujaran kebencian bagi para pengurus Saracen. Dan sampai saat ini juga dari pihak Babes Polri masih menelusuri 14 rekening yang dimiliki oleh anggota Saracen. 14 rekening ini diduga digunakan oleh anggota Saracen untuk menerima dana yang nantinya akan digunakan oleh mereka untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian lewat berbagai kanal. Seperti yang telah diketahui Saracen ini menyebarkan ujaran kebencian tidak hanya melalui satu kanal saja tetapi memiliki beberapa kanal. Seperti misalnya akun-akun di media sosial kemudian juga memiliki situs tersendiri yang nantinya digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian untuk kepentingan tokoh-tokoh tertentu. Dora Edward. Ya Ardi, untuk progres dari penyidikan terhadap sejumlah tersangka penyebar kebencian hoax ini di media sosial yang tergabung dalam kelompok Saracen ini sudah sejauh apa? Ya Dora Edward, memang sampai saat ini pihak Babes Polri terus mendalami kasus Saracen ini dan juga melakukan penyidikan yang lebih menyeluruh. Yang dipastikan oleh pihak Babes Polri ini adalah untuk memastikan dari mana saja kah dana untuk Saracen ini berasal. Karena diduga, seperti misalnya kita lihat adalah Asma Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mentransfer uang sebesar 75 juta ke Saracen ini memiliki keterkaitan dengan beberapa tokoh-tokoh politik tertentu dan diketahui berfoto dengan salah satu cagup dan jawagup di DKI Jakarta pada pilkada yang lalu. Tetapi hingga saat ini belum jelas apakah Asma Dewi ini menjadi perantara dari tokoh-tokoh politik tertentu untuk membiayai dana ke Saracen. Dan oleh karena itulah, dari pihak penyidik kepolisian telah memanggil bendahara dari Saracen dan telah dipanggil sampai saat ini sebanyak dua kali. Akan tetapi dari pihak bendahara tersebut sampai saat ini belum memenuhi panggilan dari Babes Polri. Oleh karena itulah, Babes Polri menyatakan kemungkinan besar akan memanggil paksa bendahara Saracen itu agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Sebab yang menjadi prioritas dari penyidikan Babes Polri adalah untuk menemukan keterkaitan tokoh-tokoh terkenal tersebut dengan pendanaan pada Saracen. Karena untuk kegiatan Saracen ini tidak didanai dengan biaya yang sedikit dan oleh karena itulah menjadi suatu kecurigaan bagi pihak Babes Polri untuk mengetahui sebenarnya dari mana Saracen mendapatkan dana-dana yang mereka gunakan untuk penyebaran ataupun juga untuk bisnis ujaran kebencian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dora Edwards. Baik, terima kasih Ardi Pramono atas laporan Anda dan juru kamera Christian Toro langsung dari Babes Polri.